Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rawlia Kisti Saya perwakilan dari kelas 6 Al-Dani Pada kesempatan akisah kali ini Saya akan menyampaikan Kisah singkat Umar bin Khotob masuk Islam Umar bin Khotob merupakan sahabat setia Nabi Muhammad Yang diangkat sebagai Khalifah kedua Selepas wafatnya Rasulullah Abu Bakar Asyidik Namun harus kita tahu Sebelum Umar bin Khotob masuk Islam Beliau pernah menjadi salah seorang Pembenci Nabi Muhammad Dan sangat memusih Islam Umar bin Khotob dikenal sebagai keturunan keluarga yang sangat terhormat Dan sangat disegani oleh masyarakat kaum Qurais Bahkan Beliau dikenal sebagai pemuda yang memperangai kejam Bengis dan juga berani Bersama dengan Umar bin Hisham Abu Jahal Kedua tokoh ini termasuk Keturunan suku Qurais Yang sangat ditakuti oleh masyarakat setempat Dan sangat membenci Islam Oleh karenanya Tak jarang Umar bin Khotob dulunya sering menghalang-halangi masyarakat untuk masuk Islam Namun Niatan tersebut pun akhirnya batal Setelah Umar bin Khotob terlebih dulu Mendapatkan hidayah dari Allah SWT Hidayah yang diperoleh oleh Umar bin Khotob pada dasarnya merupakan salah satu pengabulan doa Nabi Muhammad Yang senantiasa bersabar dalam menghadapi ujian selama berdakwah Saat Umar bin Khotob hendak membunuh Rasulullah Beliau diberitahu oleh seorang sahabat Rasulullah Bahwa anggota keluarganya yakni Fatimah telah masuk Islam Setelah mendengar kabar tersebut Umar pun langsung bertanggi Fatimah untuk meminta penjelasan Namun saat Umar bin Khotob hendak membunuh Rasulullah Beliau diberitahu oleh seorang sahabat Rasulullah Bahwa anggota keluarganya yakni Fatimah telah masuk Islam Setelah mendengar kabar tersebut Umar pun langsung bertanggi Fatimah untuk meminta penjelasan Namun saat tiba di dalam Fatimah Hati Umar bin Khotob pun tersentuh Setelah melihat kelembaran yang berkuliskan ayat Al-Quran di dalam rumahnya Sampai tubuhnya gemeteran Berkat turunnya hidayah yang diturunkan oleh Allah Kepada Umar bin Khotob Umar bin Khotob pun langsung meminta Fatimah Untuk mengantarkannya ke rumah Rasulullah Untuk membacakan dua kalimat syahadat Setelah masuk Islam Umar bin Khotob termasuk seorang sahabat yang amat setia terhadap Rasulullah Dan selalu membela Islam Di samping itu Saat beliau diangkat menjadi khalifah Beliau memberikan jasa besar terhadap peradaban agama Islam Yakni dengan memberikan ekspansi besar-besaran Agar kekuasaan Islam semakin meluas Demikianlah kisah singkat Umar bin Khotob Yang mendapat jadikan suri taulah dan serta inspirasi Bahwasannya kita harus selalu beriman kepada Allah Dan jajaran Islam Sebagaimana Umar bin Khotob Kemudian menjadi pembela Islam Dan beriman kepada Allah SWT Sekian kisah singkat yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!